Ada damai sejahtera yang sempurna di hadiratmu Bapak, sungguh kami bisa merasakan ya Tuhan udara ya Tuhan yang ada di sekeliling kami ini telah dipenuhi dengan damai sejahteri, sejati karena engkau hadir disini. Tidak ada jarak waktu, tidak ada jarak tempat ketika kami berdoa bersama-sama saat eduh kau ada disitu kau ada di dekat kami biarkan damai sejahtera ya Tuhan kau impartasi kau berikan dimulai dari orang-orang yang paling membutuhkan dari antara keluarga saat eduh hingga kami semua yang melayani. Shalom peace dari Yesus ditinggalkan bersama dengan kita. Semunyikan hamba dibalik salibmu, hamba bisa menyampaikan firman dengan tenang nama Yesus dipermuliakan. Dalam nama Yesus haleluya, amin. Tidak pernah berhenti hadirat Allah itu mengalir di saat eduh bersama. I am so thankful, sangat bersyukur kita bisa saat eduh bersama hari ini dan tidak sabar menyampaikan firman Tuhan yang saya berikan judul, Damai Dengan Diri Sendiri. Sambil dibuka di Masmur fasal yang ke-131, saya ingin mengingatkan bahwa kepuasan batin itu sangat gampang, sangat mudah, selalu dimulai dari diri kita, jangan tuding orang lain. Tuhan ada di dalam diri kita, Yesus hidup di dalammu dan di dalamku. Mulai dengan itu, dan damai sejahtera itu tidak akan pernah gagal. Dia selalu akan menjaga hati pikiran kita. Dan siapa punya damai sejahtera, orang itu jalannya akan ditegukan oleh Tuhan. Kau tegukan hati orang yang penuh dengan damai di dalam dirimu. Damai itu berkat terbesar, tidak bisa dibeli dengan harta dunia. Manusia berebut-rebut cari damai itu di mana-mana. Tapi hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masmur-131 ini adalah nyanyian ziarah Daud. Ayat 1 sampai ayat 3 bunyinya, Tuhan aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan Hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah masmur artinya nyanyian atau lagu. Tapi lagu ini khusus adalah nyanyian ziarah Daud. Atau ini adalah devotion time atau ketika Daud saat terdu. Kapan masmur ini dituliskan? Para ahli teologi ya semuanya merasa bahwa masmur ini dituliskan di saat-saat genting Daud waktu dia sedang dikejar oleh musuh. Tiada lain adalah Raja Saul yang kesurupan setan. Di saat-saat itulah masmur ini digubah. Ketika Daud sedang disalah ngerti nationally. Atau Daud disalah ngerti itu di seluruh negeri. Wah Daud itu very famous dia sangat terkenal. Tapi habis itu pembunuhan karakter terjadi. Jadi Saul itu ngejar-ngejar dia seperti buronan. Pasti sebagai Raja dia sudah memberikan perintah dan pasti dia memberi pengumuman kepada rakyatnya. Bahwa Daud itu salahnya ini atau itu. Zaman dulu kan bukan zaman fair. Zaman itu adalah zaman diktator. Otoriter. Karena Saul adalah Raja dia pemegang kuasa. Jadi Daud sudah dicap oleh seluruh Israel bahwa dia ini ambisi tahta alias mau budeta. Padahal kita tahu kejadiannya Daud tidak begitu. Nah kalau kita jadi Daud coba bayangkan. Tidakkah hati kita akan resah? Kita akan pasti kepingin agar orang lain tahu kebenaran. Pastilah kalau kita tidak terpancing untuk kebenaran, pencitraan, atau menjelaskan. Tapi Daud tidak tuh. Dia malah buat lagu nyanyian ziara. Artinya nyanyian ziara itu hatiku itu milikmu. Hanya kau yang tahu. Asal aku benar di depanmu. Aku tenang Tuhan. Luar biasa loh. Daud ini tidak merasa gelisah. Dia bisa damai dengan dirinya. Di saat-saat itu yang bersama dengan dia cuma beberapa orang itu pun bukan kerabat. Dia tidak bisa bawa keluarganya. Kalau kita baca sejarah, Daud itu tinggalkan papa mamanya dan saudara-saudaranya. Tentunya mereka juga dalam ancaman Saul. Saul pasti mau penghabisan. Daud titipkan. Ingat ya ayatnya ada. Daud titipkan. Lalu Daud lari ke sana sini. Sesuai tuntunan roh Allah. Dan kalau kepepet apa bisa punya pilihan, dia harus lari ke sana. Jika dia dikejar di sini. Dia pergi itu bersama dengan orang-orang bermasalah. Di gua Adulam yang dikejar hutang. Orang-orang yang bersalah. Datang ke dia. Wah, kok bisa tenang ya jadi Daud? Saya kira dalam kondisi seperti itu setiap kita pasti sudah kehilangan iman. Apalagi pengharapan. Dan belum lagi kasih. Kita sudah kehilangan kasih. Pasti kita sudah hambar. Tapi Daud bisa sejarah di masa-masa demikian. Ini hanya tiga ayat. Salah satu daripada masmur yang paling pendek di dalam Alkitab. Tetapi untuk kita bisa menghayati. Untuk kita bisa mengamalkan. Untuk kita bisa melakukan apa yang diajarkan lewat lagu ini. Sekalipun ini masmur pendek. Menurut saya cukup panjang latihan kita untuk berhasil puasai tiga ayat ini dalam kehidupan kita. Ini masmur yang sangat panjang. Bagaimana kita bisa hidup damai dengan diri sendiri ketika segala sesuatu di duniamu itu seolah-olah menentangmu. Ketika gunung-gunung bergoyang, bukit-bukit bergoyang. Bisakah kita percaya kasih setia Tuhan tak akan pernah beranjak dari kita? Daud itu bisa damai dengan dirinya. Saya yakin Daud bisa tidur pada malam harinya. Daud tetap melakukan aktivitasnya. Dia boleh jadi buronan. Dia tidak hidup sebagai tawanan. Dia tidak hidup pula sebagai tahanan. Hatinya bebas. That is the freedom in Christ. Itulah kemerdekaan yang Kristus beli di kayu salib. Yesus tidak mati di kayu salib itu di Kalvari supaya kita stres lagi. Yesus tidak mati di Golgotha supaya kita hidup dalam ketakutan terhadap manusia. Yesus tidak mengorbankan nyawanya supaya kita hari ini penuh kekhawatiran untuk masa depan. Bukankah ada ayatnya di perjanjian baru? Supaya kamu bebas merdeka maka Kristus telah memerdekakanmu. Dan jika lo anak manusia memerdekakanmu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Dan kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kata merdeka, 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 merdeka. Untuk apa Yesus mati kalau kita sekarang masih gundah-gulana dan gelisah? Dan banyak orang tidak bisa menerima dirinya. Itu masalah lebih besar lagi. Waduh, antara dia overthinking atau dia merasa overresponsible. Banyak orang itu tidak bisa rasa aman dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu selalu tipe yang panikan. Kayaknya masa depan dia tidak percaya. Orang lain dia tidak percaya. Masa lalu itu penuh kepahitan. Masa kini menanti tanpa kepastian. Jangankan orang lain. Dia saja tidak bisa terima dirinya. Ada orang yang bukan hanya worry-worry-worry. Khawatir-khawatir-khawatir. Tapi ada orang juga yang terlalu overresponsible. Kenapa ini, kenapa itu? Dia coba jadi Tuhan. Semakin dia berusaha demikian, semakin tidak keruan. Kita harus tahu ya, orang lain juga punya pilihan. Saya ngomong gini bukan supaya kita tidak peduli. Kita harus lakukan bagian kita. Tapi kalau sudah, kita lakukan bagian kita. Belajar punya serenity. Bahasa Inggrisnya. Belajar punya penerimaan. Bahwa asal aku sudah lakukan bagianku. Tuhan, aku ini bukanlah porosnya alam semesta. Aku bukan Tuhan. Kenapa masih ada kesengsaraan? Kenapa kok ada orang-orang yang masih binasa di depan mataku? Paulus itu sangat-sangat dewasa. Dia berkata, aku berusaha jadi orang Yahudi bagi orang Yahudi. Orang Yunani bagi Yunani. Bukan jadi orang pelin-pelan. Tapi dia berusaha untuk menyesuaikan stylenya, caranya. Prinsipnya tidak diubah. Tapi dia berusaha agar, dia berkata, agar aku bisa memenangkan beberapa dari antara mereka. Paulus, Rasul Besar, Rasul Injil. Satu tangannya menyembuhkan dan mengusir setan. Dia saja tidak klaim dia bisa selamatkan semua orang? Dia mau semua orang selamat. Dia berkata, andai kata seluruh bangsa aku selamat. Aku bahkan mau loh. Aku bahkan mau menukarkan diriku dengan mereka. Kalau perlu aku ini celaka demi mereka. Paulus berkata, andai semua orang diselamatkan. Dia maunya gitu. Tapi dia tidak over-responsible. Lakukan bagianmu dan damai dengan dirimu sendiri. Lakukan bagian Anda dan belajar serahkan sisanya itu kepada Allah. Sekalipun kelihatannya seluruh dunia ini berjalan dengan berjalan sendiri autopilot. Percayalah, orang beriman tahu Tuhan tetap pegang kendali atas alam semesta. Dan apapun terjadi di dunia, sekalipun apa yang terjadi di bumi ini penuh dengan kejahatan. Tapi Tuhan suruh kita itu punya sound mind, pikiran yang tertib, belajar untuk tertibkan. Tuhan suruh Anda dan saya untuk bertanggung jawab dengan hidup kita. Dan apa yang ada di dalam tangan kita yang Tuhan percayakan. And then, just trust Jesus with the rest. Bisa gak kita seperti Daud? Semua hiruk-pikuk terjadi di sekelilingnya. Dia bisa nyanyi ziarah. Ajaib nih hati, aku punya hati, aku mau punya hati kayak gini. Nah, untuk punya hati yang demikian. Mari kita lihat sekarang hal-hal apa yang menghalangi, hal-hal apa yang mendorong kita ke sana. Mari kita lihat sekarang ayat pesatu. Daud berkata begini, Tuhan aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Stop di situ. Pertama-tama Daud tahu musuh terbesar peace. Damai itu musuh terbesarnya bukan panik atau takut. Ternyata musuh terbesar damai sejahtera adalah kesombongan di hati kita. Hah? Jadi musuhnya peace itu pride. Iya, iya. Kalau menurut ayat ini jelas-jelas pride adalah the arch enemy. Kesombongan atau roh sombong itu adalah musuh roh damai. Kok bisa ya? Karena orang sombong tak akan damai hidupnya. Bukan hanya Tuhan membenci kesombongan. Tapi orang yang rendah hati itu pasti menuju damai sejahtera. Pasti. Tidak bisa tidak? Itu alamat yang tidak bisa dihindari. Kalau Anda rendah hati, kalau saya rendah hati, kalau kita merendahkan diri. Mau tidak mau hidup kita akan semakin damai. Tidak bisa semakin tidak damai. Tidak mungkin. Orang minum racun pasti minimal ke ICU. Atau paling tidak ke UGD lah. Kunit gawat darurat. Pertolongan pertama. Tidak mungkin dia happy. Orang kalau merendahkan hatinya sungguh-sungguh di hadapan Allah. Hanya ada satu jalan. Dia akan ditinggikan. Jadi hati-hati. Karena itu Daud memulai damai dengan kalimat ini. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Reject pride. Langsung lawan kesombongan itu. Karena orang sombong itu penuh pembuktian diri. Tidak pernah damai. Dia selalu kompetisi. Orang lain punya lebih, dia iri. Nanti dia kalau punya lebih banyak, dia punya banyak musuh di bawah sana karena dia menghina. Orang yang sombong itu punya satu bakat alam. Dia sangat berbakat untuk membuat komplikasi hidupnya. Yang harusnya damai-damai saja. Tapi orang itu sendiri yang membuatnya keruh. Orang sombong tidak akan aman hidupnya. Orang aku tidak bisa kemana-mana kecuali satu jalan. Cepat lambat suatu hari dia akan turun ke bawah. Tuhan aku tidak tinggi hati. Dan tidak memandang dengan sombong. Saya lihat kalau di ayat yang ke satu ini. Kayaknya dua kalimat ini sama. Tuhan aku tidak tinggi hati. Lalu tidak memandang dengan sombong. Itu dua hal yang saling melengkapi. Memang sombong itu adalah sombong. Tetapi ternyata roh sombong itu di mata. Kok bisa? Roh sombong itu di mata. Aku tidak memandang dengan sombong. Karena itu kalau kita mau rendah hati harus ubah cara pandang. Susah sekali untuk merendahkan diri. Kalau kita selalu meremehkan orang lain. Atau kita selalu memandang rendah sesama kita. Bahasa Inggrisnya gini. Very hard to be humble if you look down on people. Kalau kita terlalu mengeluhkan diri kita. Kita menganggap diri kita itu lebih superior dari orang lain. Itu kan belief ya. Itu kan iman. Itu kan keyakinan. Keyakinan salah ya. Perbuatan salah lah ya. Kalau kita mau mengubah perbuatan atau behavior kita. Jangan diubah perbuatannya atau kelakuan. Itu menyusul. Kalau kita mau mengubahnya. Ubah dari dalam. Jangan kita menjadi kuburan putih. Yang bersih tapi dalamnya semuanya adalah kotoran. Dalamnya semua adalah mayat. Kalau kita mau cuci gelas kita. Jangan cuci dari luar. Dari dalam. Maka dia akan jernih sampai luarnya nanti. Kalau kita mau sungguh-sungguh berubah. Kita gak mau sombong lagi. Ubah persepsimu tentang dirimu sendiri. Belajar untuk mengakui aku ini hanya hamba. Bisa gak kita melihat bahwa kita ini hanyalah orang kepercayaan saja. Jangan memandang diri sendiri sebagai pemilik apa-apa. Atau jangan merasa berhak. Dalam bahasa Inggrisnya. Do not feel entitled to anything. Kalau kita tahu diri dengan bercermin kepada Kalfari. Kita tahu bahwa semua yang ada di hidup kita ini semua milik Yesus. Karena kita sudah dibeli. Status kita yang paling pasti itu adalah Anda dan saya orang berdosa yang patut masuk neraka. Dan kita ini diselamatkan cuma-cuma. Maka segala sesuatu yang kita miliki ini adalah kasih karunia. Jadi kita perlu bertopat itu dari dalam. Kalau mau bersihkan kuburan itu dari dalamnya. Bukan hanya luarnya kelihatan cantik. Atau gelas kalau mau dibersihkan sungguh-sungguh layak dipakai. Dari dalamnya kita harus sabuni. Kalau kita mau berubah menjadi orang yang rendah hati. Diberkati dengan damai sorgawi. Hidup kita itu enak. Tidak bermusuhan seperlunya. Kalau bisa berteman dengan semua hidup kita itu seperti itu. Kalau dimulai dari dah, dari mata kita berubah. Jangan pernah merendahkan orang siapa-siapa. Jangan remehkan anak kecil Tuhan benci itu. Siapa menyambut salah satu diantara mereka. Dia menyambut aku. Mereka yang punya kerajaan sorgawi. Orang kaya jangan menghinalah seharus. Dan orang yang tidak punya atau yang pas-pasan juga jangan iri dengan mereka yang punya lebih turut bahagia untuk berkat mereka. Jangan memandang dengan sombong. The spirit of pride is in the eyes. Roh daripada kesombongan itu ada di mata kita. Terutama sebelum kita pandang orang lain. Waktu kita bercermin alias berkaca. Apa yang Anda lihat di kaca itu? Tiap kali saya berkaca, tiap pagi saya sikat gigi. Saya sisiran rambut untuk rapi. Setiap kali saya lihat diri sendiri, saya bersyukur. Aku ini produk kasih karunia. Yang pernah dengar kesaksian saya, saya kecil pernah disembuhkan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, hari ini bahkan mungkin saya tidak sekolah normal. Hari ini mungkin saya di sekolah khusus. Lalu saya ini orang berdosa. Lalu saya melihat saya sendiri di cermin itu, saya tidak melihat siapalah dipakai Tuhan. Itu nanti-nantinya. Jangan lupa hai malin kundang. Jangan lupa dasarnya. Jangan lupa basicnya. Kacang tidak boleh lupa kulitnya. Anda dan saya harus tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa sekalipun. Melekat di badan kita itu mungkin berlian bagi beberapa orang. Mungkin kendaraan kita beda. Tapi tetap nyawa adalah nyawa. Dan setiap nyawa berharga. Kalau kita bisa melihat orang lain itu sama berharga minimal. Jika bukan lebih berharga, anggaplah orang lain, kata Roma 12. Lebih penting dari dirimu. Oh luar biasa. Hidupmu nanti akan meningkat bertambah damai yang sungguh. Keluarganya tiba-tiba harmoni sendiri. Itu enggak ngerti. Banyak perkelayan-perkelayan pertengkaran itu solve sendiri atau selesai sendirinya. Karena masalahnya bukan di orang lain sih. Seringkali itu masalahnya di dalam diri kita. Lalu tiba-tiba, loh kok selesai sendiri ya? Keluarga saya dulu ini selalu piring terbang. Kok bisa begini ya sekarang? Kok bisa penuh dengan pengertian, saling memahami, lebih banyak mendengarkan. Lebih care, saling melayani, mencuci kaki. Sekalipun enggak tentu membasu kaki beneran. Tapi satu dengan yang lainnya, yang junior, yang senior. Saling mendahului dalam melayani. Bersih sendiri dari rojelat rumahnya. Tiba-tiba bisnesnya loh kok. Kok semua orang awet ya bekerja di sini? Damainya meningkat. Yang disebut kesejahteraan itu kan kadang-kadang juga bayaran. Juga berkat materi. Kok tiba-tiba meningkat ya? Customer-customer loyal. Meskipun ada juga yang enggak beres, enggak bener. Tetapi selalu adalah lalang di antara gandum. Tetapi gandumnya semakin di-increase. Kok bisa ya? Ini loh rahasianya. Tuhan aku enggak tinggi hati. Dan tidak memandang dengan sombong. Tiba-tiba selesai karakter. Ajaib Tuhan. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ini bukan berarti orang enggak punya visi besar. Bukan. Visimu harus besar. Visi kita harus besar. Tapi tidak mengejar. Itu artinya langkah kakinya harus kecil. Misi-visi kita bisa jauh. Tapi setiap langkah kaki itu harus diperhatikan. Every step of the way is important. Setiap langkah kita itu harus memuliakan Tuhan. Janganlah kita jadi misalnya seorang pengorba. Aku enggak mau korba kalau enggak di depan 5.000 orang. Enggak akan pernah lah. Percayalah orang misalnya dalam dunia korba ya. Orang begitu akan dipakai Tuhan besar enggak akan. Tapi orang yang bisa berkorba di hadapan 5 roti, 2 ikan. Dan dia menganggap itu seluruh dunia yang harus dikorbakan. Dia sungguh-sungguh. 5 tambah 2 adalah 7. Misalkan hanya 1, 2, 3 orang. Atau 7 orang. Dan dia sungguh-sungguh layani satu persatu. Cepat lambat dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Cepat lambat dia akan memberi makan 5.000 orang. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Kebanyakan masalah dalam kehidupan kita itu terlalu gede. Visi besar enggak apa-apa. Tapi hatinya enggak sama saiznya sama visinya. Hati terus berkembang pelan-pelan. In the name of doing great things. Di dalam nama, bukan Yesus. Di dalam nama melakukan perkara besar. Banyak orang menunggu job idaman. Mendingan pengangguran di rumah. Sampai dapatkan yang dia mau. Padahal ada pekerjaan lain yang halal. Bisa aja dia bekerja sekarang apa salahnya. Meskipun dia sekolah S2 atau apa. Sarjana keberapa. Tapi kalau memang pekerjaan susah. Apapun yang ada di depan. Asal itu baik dan benar. Ambil. Ambil. Aku enggak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Sebab semua yang besar dimulai dari yang kecil. Bagaimana kita bisa diberikan perkara besar kalau kita enggak diberikan perkara kecil. Jangan kita itu malas. Jangan kita beralasan menunggu-menunggu wait and see. In the name of doing great things. Dalam nama melakukan perkara gede-gede. Aku enggak mau yang kecil-kecil. Atau hal-hal yang terlalu ajaib. Belajar to accept what is lower than your expectation. Belajar untuk bisa menerima yang lebih rendah dari ekspektasi. Bukan standar moral ya. Kalau moral enggak boleh. Kalau cinta Tuhan harus sekenap hati, sekenap kekuatan apalagi. Kalau kita melayani sesama, Bri yang terbaik. Tapi kalau dalam hal menerima nih, ceritanya menerima nih. Kalau aku dapat segini, aku baru damai. Turunkan ekspektasinya. Orang kalau enggak punya ekspektasi apa-apa untuk menerima, dia dikasih dikit aja happy. Jadi untuk tingkatkan damai, sebenarnya bukan damainya yang bertambah. Turunkan ekspektasinya. Aku harap semua orang harus menghormati aku. Semua orang harus mengerti aku. Nanti enggak damai hidupnya. Selalu mengeluh, kurang ini, kurang itu. Dan selalu ada aja salahnya pada manusia. Mau tahu enggak, orang paling damai dalam hal ini, dalam konteks seperti ini, adalah orang mati. Orang kalau sudah mati, mana bisa dia mengeluh? Orang kalau sudah mati, mana bisa dia itu ngomel? Orang kalau sudah meninggal, mana bisa dia menuntut dirinya atau menuntut orang lain? Enggak bisa. Pernah tahu mayat dimandikan? Dimandikan aja dia enggak bisa apa-apa kok. Kalau dia hidup, mungkin dia protes. Eh, aku bisa mandiri, aku bisa mandi sendiri. Kalau kita mati terhadap diri kita sendiri, kedagingan kita dimatikan karena kita itu mau hidup oleh roh kudus dan kebenaran, percayalah, Anda adalah orang yang paling damai sekalipun seperti Paul Silas di dalam penjara. Karena waktu kita sudah mulai manja ekspektasinya setinggi sorga. Wah, apapun enggak puas, apa-apa enggak bisa puas. Susah sekali dipuaskan. Orang begini itu susah untuk puas batinnya. Enggak pernah puas pokoknya. Ada aja yang dicacat, ini kurang ini, ini kurang itu. Nanti transportasi, nanti servisnya, nanti perlakuan orangnya, ininya, lagunya. Di gereja juga ada banyak yang begitu. Ini kurang, itunya kurang. Lain cerita kalau memang tim yang berwenang atau memberikan masukan untuk improvement. Tapi kalau itu menjadi sifat, nah itu salah. Tapi kalau itu jadi beban untuk berbuat sesuatu, untuk bisa membuat maju, itu lain cerita. Tapi kalau itu keluar dari hati yang mengeluh dan kepaitan, abis itulah kita tahu masalahnya bukan di orang lain. Masalahnya di dalam dirinya. Nanti lihat ya, orang seperti itu sebenarnya kasihan. Kita pernah berbenturan dengan orang demikian di dunia, di hidup sehari-hari di luar sana. Kita jangan marah kalau, jangan kepancing emosi kalau kebetulan kita kena getahnya. Karena sebenarnya kasihan itu adalah istri dan anaknya. Itu orang pulang ke rumah, ya gitu, kelakuannya malah lebih parah. Kita harus doakan malah. Aku tidak mengejar hal terlalu besar. Daud ini, waktu ini, dia bahkan tidak ambisi untuk tahta itu. Dia berkata, aku dulu Tuhan, pokoknya I can live another day. Aku bisa hidup satu hari lagi untuk nyanyi ziarah. Untuk menyanyikan sebuah lagu masmur pada Amu. Aku sudah, terima kasih Tuhan. Aku tidak mau jadi raja. Kalau bukan karena Tuhan yang memilih aku. Siapa yang suruh Samuel untuk urapi saya? Aku tidak pernah undang dia. Kuku-kuku sudah siap, kakak-kakakku itu semua. Tapi aku ditunggu dari bebek di belakang waktu aku jaga. Aku tidak pernah kejar kok Tuhan hal terlalu ajaib. Sungguhan Tuhan. Nanti pada waktu Daud diangkat, lihat. Dia berbuat banyak untuk negaranya. Karena dia merasa ini amanah. Dia merasa dia bukan aji mumpung di sana. Saya ajak Anda untuk mengerti ini. Karena saya ingin untuk cuci detoks ilahi batin orang yang kurang beres. Sesungguhnya ayat 2, aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ini bukan anak sapi ya. Anak yang disapi. Ini bukan anak sapi. Ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Kita harus belajar this art atau kita harus belajar seni ini. Yaitu seni menenangkan dan mendiamkan jiwa. Seni apa? Seni menenangkan dan mendiamkan jiwa. Salah satu cara untuk melakukan itu adalah downsize praises you receive. Atau tolong di downsize. Tolong di ciutkan. Atau di apa namanya. Kalau baju itu apa? Baju itu kalau dicuci sering-sering lama-lama dia menciut itu. Menyusut. Nah tolong susutkan pujian kepada dirimu. Nggak perlu kita berlebihan. Malah justru cari perhatian nanti. Malah memberikan promosi. Malah justru perhatian manusia ke sana. Tapi sekali-kali kalau Anda kurang sejahtera dengan kalimat orang. Harus pinter-pinter cari cara. Gimana caranya downsize. Pujian kepada Anda. Gimana dibuat itu lebih menyusut. Untuk jaga dia dan jaga Anda. Dan jaga orang yang mendengarkan. Kadang-kadang sekali-kali perlu dilakukan. Jangan setiap kali ya. Setiap kali lama-lama itu namanya merendahkan diri di atas bukit yang tinggi. Tapi kalau Anda rasa tergerak untuk melakukan itu. Untuk mengkoreksi. Lakukan dengan smart. Dengan cara yang tidak menyinggung orang itu. Biar hikmat Salomo menyertai Anda. Hikmat Tuhan. Sehingga kita bisa menepis. Belajar untuk bisa menangkis. Smash-smash pujian. Kalau menangkis. Menangkis. Kalau menangkis kritikan. Kita semua pinter. Kita semua itu defensif soalnya. Semua kita itu suka bertahan. Semua kita itu punya ilmu bela diri secara alami. Dalam diri kita. Pokoknya kalau kita diserang. Langsung kita bilang. Enggak aku gak begini. Dan begitu. Tapi kalau kita dipuji. Salah pun kita terima dan telan. Mentah-mentah ayo. Saya belajar untuk menangkis. Saya kasih contoh ya. Down size ya. Itu karena ini adalah salah satu bagian. Daripada menenangkan dan mendiamkan jiwa. Jiwa-jiwa. Jiwa orang itu yang memuji-mu. Jiwa kita juga harus kita jaga. Pernah sekali. Saya itu diperkenalkan di atas mimbar. Oleh satu orang. Kalau memperkenalkan orang biasa lain cerita. Tapi ini orang sendiri. Orang berstatus. Dia berkata. Ini pendeta Philip Mantova. Pendeta yang tersohor di seluruh dunia. Karena gak enak saya digituin. Karena waktu itu juga ada orang tua saya. Di dalam crowd itu. Atau ada di dalam audience. Saya naik ke atas. Gak langsung. Saya konba dulu. Di tengah-tengah. Lalu saya cerita sesuatu. Saya berkata. Sebenarnya gak sih. Itu overrated. Saya. Saya pergi ke luar negeri. Pada gak kenal sama saya kok. Mana tersohor. Semua tertawa. Jangan banget waktu itu. Lalu pernah sekali juga. Waktu itu hari Sabtu. Saya sedang. Mau kembali ke gereja. Karena di mall itu adalah ibadah gereja kami. Gereja kita kan. Gereja Maorsyaron tercinta. Lalu. Mana-mana saya disapa. Oleh pendatang mall. Pengunjung. Saya gak tahu. Saya gak kenal semua. Tetapi saya disapa dengan ramah. Saya percaya itu. Jemaat gereja Maorsyaron. Keluarga saat edu. Dan waktu saya disapa begitu. Nyeletuklah orang di sebelah saya. Gak tahu. Wah. Seluruh kota ini kenal anda ya pastor. Saya bilang. Enggak lah. Ini paling. Ini kan Sabtu. Sabtu minggu. Ini Sabtu. Disini kan ada gereja kita. Gereja kami. Jadi. Otomatis kan banyak jemaat. Ini kan weekend. Banyak jemaat disini. Udah gitu aja. Langsung cepat saya buat. Saya ngomong hal yang lain. Supaya gak fokusnya kesana. Semua orang yang ada disitu. Fokusnya ke hal lain. Oh ya gimana tadi. Gimana pekerjaan anda. Atau. Gimana sih ini. Oh ya ya ya. Lama saya gak ketemu. Bla bla bla. Lalu lupa lah semuanya. Tapi saya tangkis. Kita perlu loh. Menenangkan dan mendiamkan jiwa. Hati-hati dengan lontaran orang. Karena itu juga bisa toksik. Gak perlu alergi. Dikit-dikit langsung bereaksi. Salah. Kalau yang seperti itu. Roh ketakutan. Saya gak kayak gini terus. Tapi dari waktu ke waktu. Jika lo saya merasa perlu. Itu adalah cara saya mempraktekkan. Masmur ini. Yaitu menangkan jiwaku. Itu adalah siara saya ke Tuhan. Siara gak selalu dalam bentuk menyembah. Dengan sebuah lagu. Siara juga menjaga hati. Dengan segala waspada. Dan hati orang-orang di sekelilingmu. Jangan terlalu suka dibuji. Accept lower places is okay. Kalau kita duduk gak harus di VIP satu. Begitu ceritanya misalkan. Meskipun siapa anda. Jasanya apa. Gak apa-apa sih. Jangan mempersoalkan sesuatu yang seputar hanyalah fasilitas atau pengakuan. Hal-hal itu datang dan pergi. Gak terlalu masalah. Jangan suka berada di dalam spotlight. Ada orang sih ketakutan kalau dikasih sinar lampu. Tapi ada orang yang malah bersinar lebih terang. Lampunya kalau disinari. Katanya untuk orang lain. Tapi sebenarnya malah justru. Kita suka perform. Atau punya yang namanya performance spirit. Atau raw tampil. Kalau ada yang seperti itu. Kalau memang anda harus tampil. Ingatlah. Tujuannya apa. Ingatlah untuk mengarahkan mata ke Tuhan saja. Ingatlah bahwa orang tidak melihat dirimu. Tetapi dirimu mengingatkan mereka akan satu dua kebenaran yang anda bawa. Ada reputasi bagus. Ada suatu mesej pesantuan lewat hidup anda. Atau ada sesuatu yang mereka syukuri pada dirimu. It's not about you. It's about what you represent. Tentang apa yang kita wakili. Dan kalau kita bisa menyenangkan orang lain. Senangkan mereka dulu. Jangan melulu senangkan dirimu. Saya suka sekali batu baca ini. Kalau rahasianya kita tambah damai itu adalah kita gak gaya. Benar. Kalau kita gak gaya ya. Damai itu gampang ya. Sungguhan. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Cepat saja. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Anak yang disapi itu bukan umur orok atau bayi. Kalau anak bayi mereka belum disapi. Artinya mereka belum mandiri. Ini anak yang sudah lebih dari batita. Tapi masih anak atau bocah. Kalau anak yang belum disapi itu biasanya peluk mamanya. Atau dia pegang jarinya kalau bayi. Karena minta susu. Dia gak kenal ibu. Dia ada maunya. Memang usianya. Anak yang disapi adalah anak di usia tertentu. Ketika dia peluk mamanya waktu tidur. Dia peluk bukan karena minta susu. Karena mau dekat sama mama. Itu karena cinta. Saya pernah lihat ada satu ibu yang marahi anaknya. Tapi waktu dimarahi anaknya. Tapi pegangan sama mama yang rangkul perutnya. Jadi sekalipun Tuhan mendisiplin kita. Kita tidak akan tinggalkan. Kita tetap akan mendekat sama Tuhan. Kita akan merapat dan merekat. Kita akan melekat kepadanya. Tidak tipe orang kalau Tuhan gak berkati. Aku pergi. Itu anak disapi. Anak yang belum disapi. Tapi anak yang disapi itu merangkul Tuhan. Sekalipun kalau saat-saat kita dimarahi olehnya. Anak yang disapi itu seperti itu. Dia bisa damai dengan dirinya. Dia gak merasa dimana. Dia tahu dia itu siapa. Tahu gak kita itu bisa damai. Kalau kita itu tahu bahwa kita itu hari ini performa kita baik atau enggak. Kita baik atau nakal. Kita itu selalu dan sudah dan selamanya adalah anak Tuhan. Kalau kita tahu kita itu anaknya Tuhan. Aduh damainya. Damainya. Seperti anak disapi. Itulah sebabnya ada orang-orang tertarik. Kita itu disapi dari apa sih? Alkitab katakan. Ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jiwaku disapi dari apa? Kalau dari ayat ini. Aku seperti anak yang disapi. Seperti anak yang disapi jiwaku. Disapi dari pembuktian diri. Gak ada lagi dorongan untuk membuktikan apa-apa. Tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan pengakuan manusia. Kita disapi dari itu. Kita disapi dari ambisi pribadi. Dan disapi dari asiknya rame-rame. Ada orang ya yang gak bisa pulang ke rumah loh. Gak bisa sendirian. Dia sendirian gak-gak betah. Dia harus selalu di tengah-tengah rame-rame. Harus selalu rame-rame dan asiknya rame-rame. Kalau enggak, dia gak bisa betah. Orang seperti ini kelihatannya fun. Mungkin dia supel. Tapi kalau dia sendirian, dia stress. Ini orang yang gak bisa hidup sama dirinya sendiri. Celaka. Teman bisa silih berganti. Percayalah. Anda sudah stuck. Anda akan hidup dengan Anda sampai Anda mati. Kita ini, saya akan hidup sama saya sampai saya mati. Kalau saya gak bisa damai dengan diri sendiri, saya gak akan kerasan sama diriku. Makanya ada orang yang selalu sampai rumah mesti harus pergi. Dan apalagi orang-orang yang suka dugem. Atau yang suka ke dunia gemerlap. Dia harus kerame-rame begitu baru selasa. Jiwanya lebih tenang. Padahal menurut saya, itu tidak mengisi jiwanya. Jiwa kita harus disapi dari hal-hal yang begini. Tuhan mau kita damai dengan diri kita. Tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Yesus tinggal di dalam diri kita. Badan kita ini baik suci roh kudus. Dan Yesus ada di sana. Tenanglah jiwaku. Aman dalam hadiratnya. Terakhir, berharaplah kepada Tuhan. Hai Israel. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Loh kok switch ya? Ayat 3 tiba-tiba berubah fokus. Dari ngomong tentang damai dengan dirinya, 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 dirinya. Lalu tiba-tiba berharaplah kepada Tuhan. Hai Israel. Ya sudah. Secara konsekuensi. Orang yang bisa damai sama dirinya sendiri. Pasti punya ruang lebih untuk memperhatikan orang lain juga. Pastilah. Kasihilah orang lain. Seperti dirimu sendiri. Bukan mengasihani diri sendiri loh. Itu bad. Itu buruk sekali. Tapi orang yang bisa mengasihi dirinya. Akan bisa mengasihi orang lain juga. Kalau Anda belum punya jodoh. Mau cari orang yang kira-kira pas untuk Anda. Lihat apakah dia bisa take care of himself. Dia bisa jaga dirinya. Dia bisa jaga Anda suatu hari dan anak-anak Anda nanti. Kalau dia amburadul gak keruan. Dia gak akan bisa jaga dirimu. Kalau dirinya sendiri dia tidak bisa rapikan. Ketika Daud bisa damai dengan dirinya. Dia bisa berkata dengan otoritas pada umatnya. Kalian berharaplah sama Tuhan. Ayo aku bantu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tiga poin. Cepat saja. Damai dengan diri sendiri. Ada tiga summary atau kesimpulan. Satu. Tolak roh sombong. Saya kasih roh sombong. Sekarang Anda tahu roh sombong itu di mata kita. Ubah persepsi kita. Tenang diri kita dulu. Sebelum kita ubah persepsi. Tenang orang lain. Tolak roh sombong. Dengan tidak merasa diri terlalu penting. Ayo. Terapkan ini. Nanti lihat ya. Damainya akan nambah. Sungguhan. Dua. Senang lakukan perkara kecil yang tidak dilihat. Orang untuk Tuhan. Bisa enggak kita kerasan sama diri kita. Enggak harus kita itu jadi sorotan. Atau dapat pengakuan. Seorang mahasiswa bisa enggak belajar. Sungguh-sungguh. Enggak ada yang lihat. Lalu setelah itu dapat nilai yang bagus. Dan berkata ini untuk kemuliaan Kristus. Bisa enggak? Kita bisa senang enggak dengan itu. Kita melakukan sesuatu. Ibu rumah tangga masak. Atau mempersiapkan semua rumah tangganya. Bisa enggak bisa rasa hadirat Tuhan. Waktu Anda di kitchen atau di dapur. Ketika Anda makan dengan keluarga. Bisa rasa enggak? Lord, this is for you. Ini semua untuk engkau Tuhan. Enggak harus yang heboh. Yang simple-simple kecil-kecil. Dan Anda merasa puas dengan dirimu. Di dalam hadirat Kristus. Kupersembahkan untuk Tuhan. Bisa enggak kita senang lakukan perkara kecil. Yang tidak dilihat orang. Semua untuk Tuhan. Can you do that? Tiga. Beri ruang untuk melayani kebutuhan orang lain bagi Tuhan. Nanti setelah dua itu dilakukan. Anda pasti punya ruang untuk memperhatikan orang. Dan tanpa Anda sadari. Orang yang damai itu yang paling dipakai sama Tuhan. Lihat ya. Orang tenang itu barang langkah. Banyak yang mau mengikutinya. Kalau Anda kaum. Kalau Anda punya stability. Kestabilan dalam kerohanian Anda. Anda akan menjadi jawaban dengan sendirinya. Enggak usah banyak berkicau. Kemanapun Anda pergi. Damai sejahtera memenuhi ruangan itu. Saya harap keluarga saat itu dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak berbicara secara spesifik pada beberapa orang. Saya merasa ingin memanggil dengan iman. Dalam kuat kuasa roh kudus. Orang-orang yang masih punya kebiasaan ngeklop. Anda juga ke gereja. Juga ikut saat teduh. Tapi Anda juga klubbing. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberimu. Kekerasanan dengan dirimu dalam ruang doaku. Seperti Firman berkata. Di bukit atau di gunung doaku. Ku beri sukacita. Tuhan gantikan dengan hidup doa yang luar biasa. Sebab orang yang menguji Tuhan seperti ini. Enggak akan kepingin ke tempat-tempat yang gelap. Karena di sana semuanya adalah kawiannya. Fellowship. Persekutuan. Kepuasan. Teman sahabat. Kita temukan sejati dalam Kristus dan dalam dunia Tuhan. Bertobatlah saudaraku. Kalau Anda yang masih begitu. Saya berdoa supaya hidupmu gak jadi batu sandungan. Tapi jadi terang di dalam nama Yesus Kristus. Ada seorang pria. Yang sudah menikah. Tetapi juga gak pernah kerasan di rumah. Sebenarnya pergi itu bukan karena apa. Tapi gak bisa aja. Gak bisa diem. Gak bisa anteng gitu. Gak bisa diem gitu orangnya. Karena memang Anda gak kerasan dengan diri Anda. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihimu. Bahwa Anda itu indah di matanya. Orang yang sangat berharga. Itulah you. Belajar untuk hargai hidupmu. Belajar untuk bisa tenang, fokus, konsentrasi. Gak seperti orang yang gerusah-gerusuh. Belum ini sudah kerjakan itu. Gak pernah bisa selesaikan satu. Selalu begini. Saya berdoa supaya sembuh. Dan saya berdoa untuk semua orang juga yang punya keluarga. Yang punya kebutuhan khusus. Ayo kita berdoa sekarang. Saya tergerak untuk berdoa bagi autisme. Di dalam nama Yesus aku tengking. Mental illness atau sakit penyakit mental. Aku gak percaya sekalipun. Bukan semua disebabkan oleh rojahat. Tetapi kalau ada rojahat yang campur tangan dalam diri beberapa orang. Aku tengking kamu setan. Keluar dari orang itu. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa semua. Kutuk penyembah baralah. Dipatahkan dan dibatalkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Letakkan tangan di dada semua kita. Aku pincai pinjam tangan anda ya. Alirkan Tuhan. That peace. Yes that peace. Alirkan that peace. Damai sejahtera. Shalom. Peace nya Tuhan. Yesus nothing missing. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang patah. Alirkan dalam nama Yesus. Alirkan Tuhan pakai tangan mereka sendiri. Alirkan damai sorgawi mengalir seperti sungai. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita ulurkan tangan kita berdoa untuk setiap orang yang mencatat menulis di live chat. Yang ketik kesini di komentar juga agar Tuhan Yesus menjawab doa mereka. I speak healing and your miracles. Dan mujizatmu dalam nama Yesus. Apa percaya ya Tuhan damai itu juga ada di dalam jawaban doa Tuhan. Tambahkan damai itu. Jawablah doa umatmu. Dalam nama Yesus. Amen. Selamat menikmati.